Sekarang profesional, kita akan membahas mengenai pidato perdana dari perdana menteri krisis yang baru yaitu Rishi Sunak seorang perdana menteri keturunan India mengenai situasi ekonomi di Inggris bahwa Inggris ini masih harus menjuang keras untuk mengatasi krisis ekonomi di dalam negeri. Dalam pidato perdana sebagai perdana menteri, pada tanggal 26 Oktober 2022, Rishi Sunak telah memberikan perniakan buruk bagi perkembangan ekonomi Inggris. Sunak menyatakan dengan tugas, saat ini negara kita sedang menghadapi krisis ekonomi yang mendalam, bencana COVID-19 masih ada, kurang Ukraina Rusia telah mengacaukan pasar energi dan rantai pasokan di seluruh dunia. Tantangan akan semakin besar, itu berarti keputusan sulit yang akan datang. Selama masa kampanye 2022, Sunak berulang kali menyatakan, isu perekonomian akan menjadi prioritas utama untuk diselesaikan dalam kepemimpinannya sebagai perdana menteri Inggris. Setelah Inggris mengalami inflasi di atas 10%, bagi Sunak, prioritas utama saat ini adalah bagaimana menyatukan partai dan negara dalam menghadapi tantangan yang sangat mendalam yang sedang dialami. Sunak mengatakan, inflasi yang tinggi akan terus menekan pendapatan rumah tangga, sementara pemerintah menaikkan pajak dan Bank of England harus menaikkan suku bunga. Maka, perekonomian Inggris akan memasuki masa-masa yang sangat sulit karena penurunan domestik yang terbebani oleh penurunan dari sektorial, ekspor yang semakin sulit, dan investasi bisnis yang tidak memberikan dampak yang bagus. Saat ini Inggris dihadapi oleh produktivitas yang buruk yang menjadi faktor utama menjadikan pertumbuhan produk domestik bruto, ukuran kuantitas barang dan jasa yang diproduksi ini sepertinya terus berkurang, serta rata-rata upah real yang tidak merata di seluruh Inggris. Jadi, permasalahan ekonomi selama ini, ini terus dicarikan solusi bagaimana Inggris bisa menghadapi situasi sulit di kuasa mendatang. Ini tidak mudah, tetapi ini harus dilakukan oleh Sunak sebagai Perdana Menteri Inggris yang baru. Tentu, kita menginginkan bahwa Inggris juga kembali ke era normal ekonominya, karena ini juga bermanfaat bagi Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa melakukan ekspor ke Inggris dengan produk-produk andalan kita, dan juga kita bisa mendapatkan devisa dalam jumlah besar. Bahwa Inggris walaupun telah keluar dari pasar Uni Eropa, tetapi masih mempunyai potensi pasar yang sangat besar bagi produk-produk Indonesia. Kita berharap ekonomi Inggris bisa dalam jangka waktu berdengah atau jangka panjang. Ini membaik, walaupun membutuhkan perjuangan yang keras atau kebijakan yang tepat bagi pemerintah Inggris yang baru di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Inggrisnya Sunak. Ini adalah yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Inggris yang baru. Saya Sete Dato dari 1218. Terima kasih banyak. Terima kasih.